Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta mbhc lovers semalapun kalian berada yang tentunya berjumpa lagi bersama cemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron buku harian seorang istri yang akan tayang nanti malam ya guys yang dimana di episode sebelumnya semakin menegangkan seperti yang kita ketahui bahwa di episode sebelumnya dewa yang berhasil mengajak Nana untuk menyaksikan acara Koko dan juga Cakrakan ya guys namun ternyata konser tersebut pun harus batal dikarenakan Koko tidak bisa tampil di acara tersebut dikarenakan Tante Merlin yang memang sengaja membatalkan agar Koko tidak bisa tampil ya guys yang jelas hal tersebut membuat si Koko ini begitu kecewa dan juga marah kepada Merlin setelah mengetahui bahwa dialah yang telah membatalkan agar Koko tidak bisa tampil namun tentu saja di adegan selanjutnya ada adegan yang sangat bikin baper yang dimana Nana ketika mengalami kesakitan di bagian kakinya Dewa Buana pun disitu akan mencoba untuk menolong Nana dan mengobati kakinya ya guys namun tiba-tiba karena pikiran Nana yang pada saat itu memikirkan bahwa Dewa yang akan menggugat cerai dirinya karena kesalahpahaman di antara mereka Nana pun akhirnya mendorong Dewa Buana hingga terjatuh dan Dewa pun mengalami sedikit luka di bagian tangannya disitu langsung saja mereka pun begitu marah yang dimana Dewa mengatakan Nana sekarang ini dan akhir-akhir ini selalu ngawur dalam hal berbicara karena Nana selalu mengatakan tentang gugatan cerai Dewa Buana pun berpikir bahwa apakah Nana sudah mulai mencintai pajar sehingga Nana selalu berkata seperti itu ya guys namun di sisi lain Nana pun yang mempunyai pirasat bahwa Dewa Buana yang akan menggugatnya berkata seperti itu juga dan karena kemarahan Dewa Buana yang telah didorong oleh Nana ya guys akhirnya disitu Dewa Buana pun pergi meninggalkan Nana begitu juga dengan Nana yang langsung pergi meninggalkan tempat tersebut namun ketika di jalan Nana pun selalu berpikir tentang Dewa Buana yang akan menggugatnya cerai ya guys sehingga Nana pun akan mengalami tabrakan bersama Papa Pajar yang dimana Pajar juga sedang melamun karena Koko tidak bisa tampil di acara tersebut dan meninggalkan dirinya sehingga akan menuju ke rumahnya dan menemui Merlin karena Nana yang hampir saja terjatuh Pajar pun langsung saja turun dari mobilnya dan mencoba untuk membantu Nana namun tiba-tiba guys Dewa Buana pun yang akhirnya kembali untuk menolong Nana karena dia pun berpikir dia tidak pantas untuk meninggalkan Nana dalam keadaan Nana sedang kesakitan sehingga Dewa Buana pun memutuskan untuk kembali dan mengantar Nana pulang namun sesampainya mereka pun dikejutkan dengan adegan yang dimana Nana dan juga Pajar pun sedang bersama ya guys karena akan mengalami kecelakaan sepertinya hal tersebut akan membuat kesalahpahaman lagi diantara mereka namun mudah-mudahan saja Nana dan juga Pajar akan bisa menjelaskan kepada Dewa Buana bahwa semuanya tidak seperti apa yang dia lihat ya guys karena mereka pun tidak pernah berniat hal seburuk itu dan akhirnya Dewa Buana pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pajar dan juga Nana sehingga kali ini Dewa Buana pun mengantar Nana pulang karena Dewa tak ingin melihat Nana dan juga Pajar terlalu lama disitu sehingga Dewa yang memutuskan untuk mengantar Nana kembali ya guys dan mudah-mudahan saja mereka akan secepatnya bisa menyelesaikan masalah tersebut namun sepertinya guys Dewa pun akan mengajak Nana ke rumah sakit untuk menjenguk neratu dikarenakan Nana dan juga Dewa sudah lama sekali tidak pergi ke sana namun tentu saja jika Dewa dan juga Nana pergi ke rumah sakit disana mereka akan bertemu dengan para Buana dan akan terjadinya konflik baru diantara Nana dan juga para Buana ya guys dikarenakan sampai saat ini para Buana memang tidak menyukai Nana karena foto-foto yang viral pada waktu itu nah guys kita doakan saja semoga Dewa dan juga Nana akan secepatnya baik dan tidak mengalami salah paham yang terus menerus dan kita doakan saja semudah-mudahan mereka pun akan secepatnya menyelesaikan masalah nah guys itu dia cuplikan dari sinetron buku harian seorang istri dan jangan lewatkan sinetron tersebut yang akan tayang setiap hari hanya di ECTP wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati